4 putusan telah dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan terhadap perkara dugaan perusahaan dan pembakaran aset PT Foresta Lestari Dwi Karya di Belitung pada Kamis, 18 Januari 2024. Cahya Wiguna, selaku penasihat hukum 11 terdakwa, menilai putusan dari Majelis menggambarkan bahwa hakim bukan sekadar penegak hukum, tapi penegak keadilan. Putusan ini menggambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di dunia telah bersikap adil. Karena kami meyakini bahwa hakim itu bukan hanya sekadar penegak hukum, namun penegak keadilan dan itu tergambar dalam putusan yang dibacakan tadi, kata pria yang akrab di Sapa Gugun itu kepada posbelitung.co, Kamis, 18 Januari 2024. Gugun berharap terhadap Jaksa Penuntut Umum atau JPU tidak lagi melakukan upaya hukum selanjutnya. Sebab, putusan Majelis dianggap sudah memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Meskipun secara aturan, JPU memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan tadi berupa upaya banding ataupun kasasi terhadap putusan bebas. Selaku penasihat hukum, dirinya juga menganggap permasalahan tersebut selesai sampai pembacaan putusan dari Majelis Hakim. Selain itu, pihaknya juga tidak akan menuntut pihak korban atau pelapor, serta negara melalui Kementerian Keuangan untuk mengganti kerugian, polisi dan jaksa sebagai termohon melalui upaya praperadilan mengenai tuntutan ganti kerugian. Kami yakin itu tidak terjadi apabila memang perkara ini ingkrah tanpa upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh JPU. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.